Pelayanan Kapal Cepat PT Pelayaran Dharma Indah Rute Kendari Raha Bau-Bau di Pelabuhan Raha Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, menuai kritik penumpang kapal. Pasalnya kapal tersebut melambat dari jadwal perjalanan yang seharusnya. Rute Raha Kendari yang seharusnya dapat ditempu dalam tempo 3 jam, namun kini molor dengan waktu tempu 4 hingga 5 jam perjalanan. Hal tersebut menuai kritik para penumpang kapal yang merasa dirugikan akan hal tersebut, termasuk anggota DPRD Muna. Anggota DPRD Kabupaten Muna, Tarimi mengungkapkan kekesalannya terhadap pelayanan kapal tersebut yang tidak hanya baru sekali merugikan penumpang. Ini bukan pertama kali, sering kita tegur bahkan kami telah membuat kesepakatan pihak kapal dan syah bandar bau-bau. Namun tidak diindahkan, ungkap Tarimi kepada tribunyusultra.com pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Ia menambahkan pihaknya bakal berkoordinasi kepada Kementerian Perhubungan untuk merekomendasikan pencabutan izin pelayaran. Salah penumpang kapal cepat, Santi ikut meluapkan kekesalannya. Saya dirugikan dengan hal ini, bayangkan kita bayar untuk waktu tempuh 3 jam, tapi kenyataannya molor sampai 5 jam, waktu kita habis dalam kapal, keluhnya. Ia berharap pemerintah mengevaluasi dan menghadirkan kembali armanda baru seperti KM. Anggraeni sebagai pesaing PT Dharma Indah. Sebab saat hadirnya kapal Anggraeni, menurutnya jadwal penyeberangan kapal cepat tertib dan tepat waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!